Misteri Bayangan Setan Jilid 23 Si darah cantik berbaju hijau yang selama ini berdiri di samping tiba-tiba terawa dingin. Di kolong langit saat ini banyak orang yang tidak mengetahui akan kekuatan sendiri, aku ingin mengetahui akan kekuatan sendiri, aku ingin melihat orang-orang ini hendak menggunakan care apa untuk memperlakukan orang lain, beberapa orang yang hadir di sana rata-rata pada mengetahui bagaimana kahlihainya si si darah berbaju hijau itu, walaupun mereka tidak tahu siapakah yang sedang dimaksudkan olehnya tapi perkataan tersebut cukup memancing perhatian yang amat besar dari semua orang. Hanya si Raja Ahirat berwajah ketawa serta si Yau Siang Yeusu dua orang saja berpikiran dalam, walaupun tadi mereka turun tangan bersama-sama Pek Ihalo Osat untuk melawan barisan Im Kiam Tin dari Cuan Tionggo. Tapi hal itu pun dikarenakan keadaan yang memaksa. Kini setelah keadaan tenang, kerakusannya muncul kembali. Menggunakan kesempatan sewaktu si Mukari yang berhati ular Gou Teo Useng sedang bercakap-cakap dengan Tai Gak Chung Chu. Mereka berdua saling bertukar pandangan sekejap lalu satu dari kiri yang lain dari kanan bersama-sama menubruk ke arah tubuh Tan Kiabeng. Jarak di antara kedua orang itu sangat dekat, apalagi turun tangan secara tiba-tiba, walaupun Pek Ihalo Osat berada sangat dekat dengan pemuda itu pun dibuat gelagapan. Tan Kiabeng yang sedang berdiri tenang di tengah kalangan, mendadak melihat si Raja Ahirat berwajah ketawa dua orang turun tangan bersama-sama, dengan sebatia menggerakan telapak tangannya membentuk gerakan setengah lingkaran di tengah udara lalu dengan jurus Jiet Cheng Tiong Tian membabat keluar. Terasalah segulung angin pukulan Hawa Hie Kang yang mahadasyat laksana angin taupan menggulung keluar, kehebatannya sangat luar biasa. Si Raja Ahirat berwajah ketawa sama sekali tidak menyangka jika tenaga dalam dari Tan Kiabeng sudah pulih kembali, tidak ampun lagi dadanya dengan tepat kena terhajar keras. Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tubuhnya bagaikan kelereng mencelat ke tengah udara membawa hujan darah yang amat beras, tubuhnya begitu terjengkang ke atas tanah, napas pun segera berhenti bergerak. Melihat kejadian itu Siaw Siang Yeusu yang ada di belakangnya jadi sangat terkejut, sedikit tangannya berayal iganya kena satu hajaran dasyat. Diiringi suara dengusan berat ia pun muntahkan darah segar, tubuh pun mencelat sejauh satu kaki lebih kemudian putus nyawa. Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini seketika itu juga menggetarkan seluruh kalangan, bahkan sampai Pak Ihalo Oset sendiri pun dibuat kebingungan setengah mati, hanya si darah cantik berbaju hijau Gwi Cician seorang yang tetap berdiri di sana dengan senyuman di kulum. Tan Kiabeng yang secara mendadak berhasil memukul mati dua orang jago yang liat dalam satu jurus, pikirannya segera jadi tersadar kembali, pikirnya, bukankah seluruh tenaga dalamku sudah punah kenapa secara tiba-tiba pulih kembali seperti sedia kalah teringat akan persoalan itu buru-buru hawa murninya dikumpulkan di pusar lalu perlahan-lahan disalurkan mengelilingi seluruh tubuh terasa segulung aliran panas muncul dari pusar, mengikuti keinginannya menembusi ratusan buah jalan darah penting langsung menembusi urat darah dan mencapai pada puncaknya. Ia merasa tenaga dalam yang dimilikinya saat ini bukan saja sudah pulih kembali seperti sedia kalah bahkan kekuatannya berlipat ganda, semangat jadi berkobar-kobar, setelah menghembuskan napas panjang lambat-lambat ia berjalan maju ke depan. Keadaan Cuan Tiong Jekui ketika itu sudah tidak seangker, sesombong tadi lagi seluruh harapannya ikut musnah bersama-sama dengan getaran angin pukulan yang dilancarkan Tantia Beng terhadap si Raja Akhirat berwajah ketawa serta siang Ye Usu Tai Gak Chung Chu suami istri yang pada mulanya masih tarik otot bersih tegang, mengikuti perubahan suasana perlahan-lahan jadi halus kembali melihatkan Tantia Beng selangkah demi selangkah berjalan mendekat tanpa terasa mereka pun ikut mundur berulang kali ke belakang. Tiba-tiba si darah cantik berbaju hijau Gui Cician tertawa terkekeh-kekeh. Orang-orang yang ada maksud mengincar pedang pusaka milik orang lain, sekarang boleh mulai turun tangan jika sampai terlambat lagi mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi, walaupun Pek Ihalo Oset dapat melihat jika tenaga dalam Tantia Beng sudah pulih kembali tapi karena khawatir dia yang sembuh sulit untuk menahan serangan gencar, tubuhnya segera melayang ke sisinya dan sambil menuding Cuan Tiong Je Kui makinya, sekarang kalian tiada halangan untuk mengeluarkan barisan Ngo Kui In Hang Kiam Tin lagi, biarlah nonamu coba-coba. Sebaliknya Tantia Beng sama sekali tidak menggubris Cuan Tiong Je Kui lagi, ia langsung berjalan mendekati Tai Gak Chung Chu. Jiya Su Heng, apakah selama ini baik-baik saja tegurnya sembari menjura? Dengan perasaan sedih Bok Tian Hang menjeleng lalu tertawa getir. Tenaga dalam Hianti sudah pulih seperti sedia kalah berarti pula tugas dari kami suami istri selesai sampai di sini saja. I Heng tahu bahwa dosa yang telah aku lakukan sudah bertumpuk-tumpuk sampai waktunya tentu akan mengambil tindakan-tindakan di mana perlu. I Heng tidak ingin menyusahkan Hianti lagi, habis berkata lengannya diulapkan lalu mencelap ke tengah udara dan lenyap di balik hutan yang lebat, dengan perasaan sedih Leihun Hwe Chu melirik pula sekejap ke arah pemuda tersebut lalu menguntil Bok Tian Hang berlalu dari sana. Dengan perasaan berdukatan Tia Beng memandang bayangan punggung Bok Tian Hang suami istri hingga lenyap dari pandangan jika mengikuti tindak tanduk yang dilakukan suami istri itu pada masa tempo dulu seharusnya dijatuhi hukuman mati, tapi sejak perkampungan Tai Gak Chung kena tersapu bersih dan Bok Tian Hang kehilangan separuh lengannya keadaan dari suami istri tersebut berubah seperti dua orang yang lain pada pengangkatan Chiang Bun Jin di kemudian hari hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada mereka rasanya masih sulit untuk dibicarakan. Dengan seorang diri ia berdiri termenung di sana, sedang antara Pek Ihalo Oset dengan Cuan Tiong Jep pun sudah meningkat pada situasi yang penuh ketegangan. Kedua orang setan yang sudah terbiasa melakukan kebuasan, sudah tentu tak berakal menerima caci maki serta sindiran-sindiran pedas dari Pek Ihalo Oset. Ketika gadis tersebut maju menerjang ke depan mereka pun telah mengatur Ngergo Kui Ing Hang Kiam Tin yang menanti kedatangan pihak musuh. Selama semalaman penuh hati Pek Ihalo Oset penuh diliputi kemas bulan, dan hingga kini tiada kesempatan untuk diumbar keluar. Kini setelah badannya menerjang maju ke depan, tanpa ragu-ragu lagi diiringi suara bentakan keras golok lengkung keperak-perakan membentuk serentetan cahaya tajam menyambar pinggang go T.O. Useng. Tujuan utama dari si mukari yang berhati ular sebenarnya tidak berada pada Pek Ihalo Oset, tapi ia tahu asalkan mereka berhasil mengurung gadis ini ke dalam kepungan maka Tantia Beng pasti akan turun tangan memberikan pertolongan. Menggunakan kesempatan itulah mereka akan mengurung pemuda tersebut ke dalam barisan, oleh sebab itu melihat Pek Ihalo Oset bergerak mereka pun segera tertawa dingin. Pedang Seng Bun Kiamnya dengan menimbulkan suara suitan aneh menggulung tubuh pihak lawan ke dalam kurungan kabut hitam hawa pedangnya, diikuti suara bentakan bergema memenuhi angkasa, si setan gantung pengikat sukma memerintahkan anak muridnya untuk mulai menggerakkan barisan pedangnya. Seketika itu juga kabut hitam memenuhi angkasa, suara suitan aneh memekikan telinga, tubuh Pek Ihalo Oset tahu-tahu sudah terkurung di tengah lautan pedang yang menyilaukan mata. Tan Kiyabeng yang sedang berdiri tertegun di tengah kalangan dan secara tiba-tiba mendengar suara yang aneh berkumandang keluar dari belakang tubuhnya dengan sebat putar badan. Melihat Huxiao Qian kena didesak cuan Tiong Jekui sehingga terkurung rapat-rapat di dalam barisan Ngo Kui Im. Hang Kiam Tin kontan alisnya dikerutkan, tubuh bergerak siap ikut serta menerjunkan diri ke dalam kalangan. Mendadak. Sesosok bayangan manusai berkelebat lewat kau jangan tulun tangan dulu, teriaknya merdu. Lu kamu baru saja sembuh, kau beristirahat biar aku wakili dirimu. Tubuhnya dengan sebat segera meluncur masuk ke dalam kalangan. Kiranya orang itu bukan lain adalah si darah cantik berbaju hijau, Gui Cician adanya. Ia mengerti jelas sebagaimana dasyatnya kepandayan silat yang dimiliki kedua orang gadis tersebut, setelah ada mereka berdua yang turun tangan sekalipun Ngo Kui datang semuapun belum tentu bisa mengapa-apakan mereka berdua. Oleh karena itu ia lantas menghentikan gerakan tubuhnya dan sambil bergendong tangan menonton jalannya pertarungan dari samping kalangan. Pada halaman depan kita pernah mengungkap bahwa berita punahnya kepandayan silat yang dimiliki Tan Kiya Beng sudah tersiar luas di seluruh dunia persilatan, orang yang melakukan pengejaran kepadanya pun bukan cuma satu dua rombongan saja. Ketika itu di dalam hutan sudah kedatangan berpuluh rombongan orang yang pada saat itu pada bersembunyi dan menonton jalannya situasi dengan hati tenang. Ketika dilihatnya Cuhan Tiong Jekui beserta anak buahnya sudah berlangsung suatu pertarungan sengit melawan kedua orang gadis itu dan kini hanya tinggal Tan Kiya Beng seorang. Diri berdiri di sisi kalangan mereka anggap inilah suatu kesempatan yang bagus untuk turun tangan. Sereet 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 berturut-turut berpuluh-puluh orang meluncur keluar dari balik hutan. Dua orang yang pertama adalah manusia aneh berpakaian mantel warna ungu dengan wajah kurus kering bagaikan mayat hidup begitu melayang turun ke atas permukaan tanah langsung menubruk ke arah Tan Kiya Beng gerakannya sangat cepat bagaikan sambaran kilat. Pada saat si manusia aneh menubruk ke arah pemuda si Tan itulah mendadak berbareng waktunya berkumandang pula dua kali suara bentakan nyaring disusul menubruk datangnya dua orang menyongsong kedatangan manusia aneh tersebut. Bayangan manusia berkelebat lewat, masing-masing sudah berpisah dan berdiri kurang lebih lima dipadari Tan Kiya Beng. Terhadap datangnya tubrukan bayangan manusia itu Tan Kiya Beng sama sekali tidak ambil gubris, ia tetap berdiri di tempat semula tenang-tenang saja, menanti orang-orang itu sudah melayang turun ia baru melirik sekejap ke arah mereka. Ternyata orang-orang itu tidak terlalu asing baginya, si manusia aneh itu bukan lain adalah Tai Hang Siang Mo sedang orang yang menghajar mundur si manusia aneh itu adalah Im Yang Siusu atau Si Siu Chai Ban Sihao Okian serta seorang kakek tua berdandan toosu. Masing-masing pihak berdiri saling berhadap-hadapan bagaikan jago hendak bertarung, mendadak terdengar si toa mulia membentak keras, orang si hao, sepasang matamu lebih baik kau pentang sedikit terang, di dalam peristiwa ini sudah ada kami bersaudara yang turun tangan selamanya tak akan membiarkan orang lain ikut campur. Mendengar teguran itu tanpa sedikit jari pun Im Yang Siusu tertawa terbahak-bahak orang sili seberapa besar tenaga yang kau miliki HMMM jadi kau tidak percaya. Nih cobalah telapak tangan di balik kontan mengirim satu pukulan dasyat ke depan. Air muka Im Yang Siusu berubah hebat selagi ia bersiap-siap hendak mengirim serangan untuk menyambut datangnya hajaran itu mendadak dari sisi tubuh kembali menggulung keluar serentetan angin serangan langsung menyambut datangnya serangan dari toa mulia. Berak-ak. Belum, di tengah bentrokan keras suara ledakan bergema memecahkan kesunyian. Liih dengan mata melotot gusar berturut-turut mudur lima langkah ke belakang. Ketika ia pertajam matanya, maka terlihatlah orang yang serangannya di tengah jalan tadi bukan lain adalah si orang tua berdan dan poosu itu. Tak kuasa lagi matanya melotot semakin besar, bentaknya gusar, siapakah saudara kau bersiap-siap hendak satu melawan dua Im Yang Siusu yang ada di kalangan cepat menimbrung seraya tertawa tergelak. Soal itu harap saudara suka berlega hati, Gowih Kuan Chu yang namanya terkenal di mana-mana tidak mungkin akan menggunakan sistem dua lawan satu, apalagi Ong Heng pun bukankah masih berada di sini toa mo, liih yang mendengar disebutkannya nama Gowih Kuan Chu, ia baru tahu jika si kakek tua berdan dan poosu ini. Bukan lain adalah Gowih Kuan Chu yang terkenal di dalam bulim karena ilmu siapun hiaknya. Tak kuasa hatinya merasa terperanjat, tapi dengan wataknya yang buas walaupun seng hati kaget telapak tangannya tetap dipersiapkan untuk melancarkan serangan, badannya perlahan-lahan maju mendekat. Jiemo Ong Keng sebenarnya sudah siap hendak turun tangan, tapi secara mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Elo Oto Ad, tunggu sebentar, jangan turun tangan dulu bentaknya cepat. Apakahka sudah melupakan tujuan kita datang kemari di luar kedengarannya? Ia seperti sedang memperingatkan To'amu jika tujuan mereka yang terutama adalah menghadapi Tan Kya Beng sehingga tidak ada gunanya untuk beribut dengan orang lain, padahal yang benar ia sedang memperingatkan To'amu untuk sementara menahan sabar sembari menanti kedatangan bala bantuan yang sebentar lagi akan tiba. Mendengar peringatan tersebut To'amu lih jadi tersadar kembali, ia tertawa dingin. Baik hutang priutang kali ini kita catat dulu untuk dibikin perhitungannya di kemudian hari, kita hadapi dulu si bangsa cilik ini badannya berputar siap menubruk kembali ke arah Tan Kya Beng. Tunggu sebentar tiba-tiba si Syu Chai Ban Chi membentak. Aku orang si HOO ingin mengutarakan pula satu urusan dengan dirimu ini malam setelah ada aku orang si HOO serta. Kau ancu di sini, kami tak akan membiarkan orang lain untuk ikut campur selesai berkata bagaikan putaran roda kereta langsung menghadang di hadapan Tan Kya Beng. Walaupun terang-terangan pemuda si Tan ini mendengar jika orang-orang itu sedang memperbincangkan soal pedang kumala yang tergantung pada pinggangnya tapi ia tetap bungkam dalam seribu bahasa, sepasang matanya dengan tajam memperhatikan pertarungan antara Chuhan Tionggo Kui melawan si Dara berbaju hijau serta Pek Ihalo Oset. Toa Muli'i setelah kena terpanasi oleh kata-kata si Syu Chai Ban Chi, kegusarannya tak terbendung lagi, diiringi suara suitan nyaring sepasang telapak tangannya diputar sedemikian rupa secepat kilat melancarkan delapan buah serangan dasyat. Im yang Syu Su yang melihat kejadian itu, alisnya melentik. Kau kira aku orang si HOO benar-benar juri terhadap dirimu teriaknya sambil tertawa dingin. Telapak tangan membabat kaki menendang, di dalam sekejap metu ia sudah melancarkan tujuh buah pukulan lima buah tendangan di tengah suara bentrokan keras masing-masing pihak mundur dua langkah ke belakang, keadaan tetap seimbang. Jiemo yang melihat Toa Muli'i sudah bergebrak melawan orang, alisnya berkerut, mendadak tubuhnya maju menerjang ke depan tangannya secepat kilat mencengkeram tubuh Tan Kiya Beng. Di dalam sangkaannya serangan yang ia lancarkan kali ini pasti akan mendatangkan hasil, siapanya namendadak dari. Sisi tubuhnya melayang datang sebuah serangan yang langsung mengancam jalan darah Citi Hiat pada lengannya itu pula terdengar seseorang berseru ketus. Saudara, lebih baikkah sedikit jujur kalau tidak jangan salahkan pintu akan turun tangan telengas, serangan tersebut mendesak Jiemo. Ong Kuang harus menarik kembali serangannya ke belakang. Jadi kalian berdua sudah ambil keputusan menjadi pengawal orang malam ini kalau benar kau mau apa Jiemo. Ong Kuang yang kena dipancing keluar watak gunanya segera meraung ganas tubuhnya bagayak nkala menubruk ke depan di mana cakar setannya dipentang, digitarkan dalam waktu singkat ia sudah mengirim sebelas buak serangan dasyat. Gencar, dasyat, telengas, kontan menggulung seluruh tubuh Gawih Koancu ke dalam bayangan telapak. Sudah lama Gawih Koancu mengetahui bagaimanakah ganas serta telengasnya tindak tanduk siangmu, pada saat ini ia tidak berani berlaku gegabah, ujung baju buru-buru dikebaskannya kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna secepat kilat meloloskan diri dari jepitan kesebelas buah serangan tersebut. Kemudian dengan mengumpulkan seluruh tenaga sianggun hie kengnya balas mengirim serangan. Demikianlah empat orang sudah memecah jadi dua kelompok saling beradu sengit dengan mengerahkan seluruh kepandayan silat yang dimilikinya selama ini. Melihat kejadian itu Tantia Beng mendengu sinis, lalu sembari tertawa dingin serunya, anjing menggigit anjing, kalian adalah jiwa kalian, siowya tiada kesempatan untuk menikmati peristiwa ini lagi, mendadak tubuhnya berkelebat langsung menerjang masuk ke dalam barisan Ngo Kui Im Hang Kiam Tin dari Chuan Tiong Jekuwi. Siow Cian, cepat hajar habis mereka, hari sudah gelap. Mulutnya berbicara, diam-diam hawa hie keng jie hek kun yen kan kun sonya dipersiapkan setiap waktu turun tangan. Pek Ihalo Oset serta sidara cantik berbaju hijau Gui Cian bisa bertahan di dalam barisan Ngo Kui Im Hang Kiam Tin tanpa menang tanpa kalah disebabkan watak kedua orang gadis itu sama-sama keras dan sombong. Siapapun tidak ingin dibantu pihak yang lain bersamaan itu pula mereka pun tidak mau membantu pihak lain, maka dari itu walaupun kelihatannya mereka bergebrak dengan kerjasama, padahal masing-masing orang bertahan mengandalkan kepandayan sendiri. Oleh karena itu walaupun sudah bertahan tapi tidak berhasil juga membobolkan pertahanan barisan tersebut. Setelah Tan Kiya Beng berteriak dari luar kalangan, mereka berdua baru tersadar kembali. Sidara cantik berbaju hijau Gui Cian pertama-tama yang unjuk gigi, ujung bajunya dikebaskan keluar, segulung kabut hijau yang tebal segera menggulung keluar bagaikan gulungan air di tengah samudera. Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, dua orang jagoan pedang yang berada di depan kena terpukul pental dari kalangan oleh hantaman Hang Mong Ciehye tersebut. Kebetulan sekali pada waktu itu Pek Ihalo Osepun sudah mulai unjuk gigi, golok peraknya laksana sambaran kilat mengirim tiga buah serangan berantai yang amat gencar telapak kirinya dengan mengumpulkan sepuluh bagian tenaga dalam mengirim satu pukulan tokian mocian. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, dua orang jago pedang mati seketika di bawah serangan telapaknya, kontan suasana dalam barisan jadi kacau balau. Selama ini Tan Kiya Beng menonton jalannya pertarungan di sisi kalangan dengan tenang, sewaktu dilihatnya si Mukari yang berhati ular Gou Teo Useng masih juga memberi petunjuk kepada para anak buahnya untuk menutup lubang-lubang kelemahan yang baru saja bobol dan siap pertahankan terus keutuhan barisan pedangnya hati jadi mendongkol. Dengan alis berkerut, hawa napsu melintasi di atas wajahnya mendadak sepasang telapak tangannya didorong ke depan. Ilmu pukulan Jie Hek Kunien Kan Kunso sudah dilancarkan ke muka. Gerombolan jago yang sedang bergerak seru itu tidak menyangka bakal muncul suatu hajaran sedemikian. Dasyatnya, suara jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul, tubuh mencelak barisan bobol kocar kacir tidak karuhan. Selama hidup Cuan Tiong Jekui belum pernah menemui ilmu pukulan seliai dan seaneh ini, tak terasa hatinya jadi. Sangat terperanjat, tanpa memperduli anak muridnya lagi mereka kebaskan pedang dan melarikan diri terbirik-birit. Pek Ihalo Oset benar-benar mendendam terhadap kedua orang setan tersebut, tubuhnya bergerak siap melakukan pengejaran tapi kena dicegah oleh Tan Kiabeng. Tidak usah dikejar lagi serunya cepat-cepat atau lambat mereka tak berakal lolos dari cengkeraman kita, tinggalkan agar di kemudian harimau cuncu bisa membalas dendam buat diri sendiri. Setelah mendengar perkataan tersebut Huxiao Cian baru menghentikan langkahnya mendadak ia menemukan si darah cantik berbaju hijau. Huxiao Cian tetap berdiri termangu-mangu di sana, buru-buru ia menyenggol Tan Kiabeng seraya berbisik lirih. Eeei, kenapa kau tidak menyapa kawanmu itu diperingatkan oleh Huxiao Cian, Tan Kiabeng baru merasakan hatinya rada bergerak. Ia merasa kedatangan Gui Cian pada malam ini sangat mendadak sekali bahkan pulihnya tenaga dalam yang punah pun sangat aneh. Ia duga dibalik kesemuanya ini masih ada hal-hal yang patut dicurigakan. Cuma ia mimpi pun tidak menyangka jika buah tou yang dibawah seng pelayan rumah penginapan waktu itu sebenarnya adalah sebuah jin som yang sudah berusia seribu tahun. Buru-buru ia melangkah maju mendekati sisi darah berbaju hijau. Nona, kenapa hingga sekarang kau belum kembali ke gulun pasir tegurnya seraya menjura? Heeei, urusan sudah berubah jadi begini, bagaimana kau bisa pulang ke gulun pasir perlahan-lahan darah si Gui ini menghela napas panjang? Apakah suhumu belum kembali ke gulun pasir? Apa mungkin pihak isana keburang emas sudah mempersiapkan siasat licik lain? Lalu kenapa dengan nada sedih kembali Gui Cian menghela napas panjang? Kau selalu saja mendesak aku untuk memberi keterangan tentang urusan macam itu, kau suruh aku Gui Cian secara bagaimana memberikan jawabannya terus terang. Kukatakan, semua pekerjaan yang aku Gui Cian lakukan selama beberapa hari ini kesemuanya merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perguruan isana keburang emas. Apakah kau merasa kesemuanya ini masih belum cukup? Tantia Beng tahu kepahitan hatinya, buru-buru menyambung. Jikalau Nona merasa susah untuk menjawab pertanaanku itu sudah tentu Chai Hai tak akan mendesak, tapi entah secara bagaimana mendadak di tengah malam ini kau bisa muncul di sini, apa tujuanmu berita tentang punahnya kepandayan silat yang kau miliki sesudah tersebar luas di seluruh dunia. Kau, kedatangan dari aku Gui Cian lain daripada keajaiban terhadap dirimu. Jadi maksudmu kau sudah tahu bila tenaga dalamku bakal pulih kembali seperti sedia kalah bolahlah dikatakan demikian. Rah'ah budi yang amat besar ini pada suatu hari aku orang sitan tentu akan membalasnya seketika Tantia Beng jadi tersadar kembali dan buru-buru menjurah ke arah gadis tersebut. Dengan sebat Gui Cian meloncat ke samping menghindarkan diri dari penghormatan itu. Apakah aku hanya membutuhkan ucapan terima kasihmu saja setelah sudah susah payah menempuh bahaya mengkhianati perguruan, sepasang matanya mendadak memerah, titik-titik air matu jatuh berlinang diiringi suara helaan napas panjang katanya lagi, Kui Cian masih ada sepatah kata hendak ku beritahukan kepadamu, sejak zaman kuno dua jago tak akan berdiri berbareng di kemudian hari marah bahaya masih banyak harapkah suka baik-baik berjaga diri, dan Siaw Moai pun mohon diri terlebih dulu, dengan cepat ia melirik sekejap ke arah pemuda tersebut, bayangan hijau berkelebat dengan membawa desiran tajam gadis itu lenyap di balik hutan. Menanti bayangan dari gadis itu sudah lenyap tak berbekas tan kia beng baru merasakan hatinya sedih, perlahan-lahan ia helaan napas panjang. Hei sekali lagi ia menolong diriku, ia merasa budi yang diterimanya selama ini benar-benar sangat banyak dan entah di kemudian hari secara bagaimana bisa mengembalikannya, sembari berpikir tak terasa. Gumamnya seorang diri, nona gue aku sudah banyak berhutang budi kepadamu tapi nasib dari aku tan kia beng memang kurang bagus, banyak persoalan yang melibatkan diriku kasih sayangmu, budi pertolonganmu aku rasa hanya bisa kubalas pada penjelmaanku yang akan datang. Ia merandek, lalu dengan ada yang berbeda sambungnya lagi, tidak, tidak bisa jadi teringat aku tan kia beng adalah seorang lelaki sejati mana boleh berhutang budi kepada seorang gadis. Aku harus berusaha keras untuk mengembalikan hutang budi ini, melihat pemuda itu bergumam dan berkemak kemik. Tidak ada hentinya pek, ihalo oset lama-kelamaan tidak sabaran lagi, ia lantas maju menegur dengan nada cemas. Eee kenapakah semua orang cemas atas punahnya tenaga dalammu sebaliknya setenagamu pulih kau malah enak-enakan bercokol di sini, seharusnya cepatan dikit kau mengunjungi dusun taus yang ceung agar semua orang bisa berlegah hati. Setelah ditegurkan kia beng baru terkembali dari impian, ia menghela nafas panjang, putar badan dan berkata dengan aras-arasan, mari kita pergi sekonyong-konyong. Beberapa bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat, serunya tertawa seram teriaknya, heee, heee, bangsa cilik, kau tidak usah bikin rencana untuk pergi lagi, masih kawan-kawan karibmu yang sengaja datang menemui dirimu tan kia beng melirik sekejap, kiranya orang-orang itu adalah tai heng sing mo serta go lih ko an cu dan im yang. Siaw su berempat, alisnya kontan melentik lalu disambung dengan tertawa tergelak yang mendirikan bulu Roma. Haaa, 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 aku kedatangan kalian adalah disebabkan pedang mustika yang tergantung pada pinggang siawayamu ini, tapi aku bisa berkata kepada kalian secara terus terang, ingin merebut pedang mustika bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, bicara sampai di situ sinar matu berkelebat memancarkan cahaya tajam, sambil melototi keempat orang itu tak berkedip lanjutnya, heee, 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 jika kalian benar-benar ngotot ingin dapatkan pedang ini, baiklah tinggalkan dulu batok kepala kalian sebagai barang jaminan, tai hang siang mo sebagai manusia yang berhati paling keji, ternyata kali ini kena digertak juga sehingga mundur dua langkah ke belakang dengan ketakutan. Bagaimanapun mgao ih ko an cu jauh lebih tebal imannya di antara orang-orang itu, ia maju dua langkah ke depan, seraya menudin kepada pemuda itu tegurnya gusar, sombong benar kau manusia tak tahu diri, bicara terhadap angkatan tua pun berani tidak pakai aturan, heee, 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 mengandalkan keadaan rot muka kalian yang tiga bagian tidak mirip manusia, tujuh bagian mirip setan berani ngaku-ngakuan sebagai angkatan tua HMM tidak becu selapak ihalo oset sambil tertawa dingin. Mendadak ia menoleh dan sambil menarik tangan tan kia beng ajaknya, engkoh beng tak usah gubris mereka lagi, mari kita pergi tai hang siang mo sudah terbiasa melakukan kejahatan, tadi mereka pun hanya dibuat terperanjat dalam beberapa saat. Saja, setelah hatinya berhasil ditenangkan napsa rakus pun mulai melintas seluruh wajahnya. Masing-masing pihak setelah saling bertukar tanda, mendadak berbareng menubruk ke arah tan kia beng. Setan hidup, mayat hidup, agaknya kalian sudah bosan hidup bentak pek ihalo oset teramat gusar. Di bawah berkibarnya ujung baju, itu maju menyongsong kedatangannya, telapak kiri jadi kanan secara tiba-tiba melancarkan tujuh buah serangan dasyat secara terpisah mengancam bagian-bagian penting di tubuh sepasang setan itu. Jurus serangannya ganas geraknya sebat memaksa serasang iblis itu harus menarik kembali serangan tubrukannya mentah-mentah. Ketika mereka dapat melihat bahwa orang yang berhasil mendesak mereka mundur ke belakang hanyalah seorang gadis cantik berbaju putih, watak buas kontan semakin berkorban, diiringi teriakan ganas sekali lagi mereka menubruk ke muka. Si iblis tua menerjang pek ihalo oset sedang si iblis kedua menubruk tan kia beng. Ketika itu tenaga dalam yang dimiliki tan kia beng sudah pulih seperti sedia kala, walaupun terang-terangan ia melihat datangnya serangan dari sepasang iblis itu teramat dasyat, tapi ia beralagak pilon pura-pura tidak merasa. Menanti tubuh jemo hampir mendekati badan pemuda itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan merdu berkumandang memecahkan kesunyian, segulung merah dengan membawa serentetan cahaya tajam yang menyelaukan. Meta laksana sambaran petir menggulung tubuh Hong Kuang, hawa pedang mendesir dan di dalam sekejap metu sudah ada delapan buah serangan menggurat memekikan telinga. Si jemo, Hong Kuang belum sempat melihat bayangan tubuh dari seng penyerang, ia sudah kena terdesak mundur berulang kali. Gow Ih Ko An Chu serta Im Yang Siaw Su yang melihat Ai Hang Siang Mo sama-sama sudah berjumpa dengan musuh tangguh, hatinya jadi kegirangan, masing-masing dengan kumpulkan seluruh tenaga luakang yang dimiliki selangkah demi selangkah mendekati Tan Kiya Beng. Tiba-tiba, dari tempat kejauhan berkumandang datang suara bentakan merdu yang sangat nyaring, Ngkoh Beng jangan cemas, ayahku sudah datang begitu suara manusia bergema datang, kembali serentetan cahaya keperak-perakan yang amat tajam laksana pelangi menggulung seluruh tubuh Im Yang Siaw Su serta Ngkoh Ih Ko An Chu, serangan tersebut jauh lebih ganas dan lebih santar pada datangnya serangan pertama kali. Seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan cahaya keperak-perakan, desiran pedang menderu-deru menggidikan hati, dalam keadaan gugup Ngkoh Ih Ko An Chu serta Im Yang Siaw Su tidak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Masing-masing pihak setelah mengirim sebuah babatan dasyat buru-buru mengundurkan diri, cahaya keperak-perakan itu pun sirap dan muncullah seorang nona berkuncir dengan menenteng pedang pendek berdiri angker di sisi tubuh pemuda sitan itu. Kiranya nona itu adalah Leng Teo Sian Cica Gyeok Yang. Selama ini ia terus-menerus menguatirkan keselamatan dari Tan Kiya Beng, karena itu tidak berani melakukan pengejaran. Baik Ngkoh Ih Ko An Chu maupun Im Yang Siaw Su sama-sama tidak mengenali gadis ini, melihat mereka kena didesak mundur oleh seorang nona cilik sudah tentu tidak mau terumah begitu saja. Tanpa memberinya kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tan Kiya Beng lagi, masing-masing pihak sekali lagi menerjang maju ke depan. Ngkoh Ih Ko An Chu yang mempunyai kedudukan tinggi dalam bulim untuk menjaga nama baiknya sama sekali tidak menerjang gadis tersebut. Tubuhnya yang ada di tengah udara mendadak menyingkir ke samping lalu mencengkeram pergelangan tangan Tan Kiya Beng. Leng Teo Sian Cica menggetarkan pedang pendeknya, cahaya keperak-perakan memencarkan keempat penjuru dan memotong dari tengah jalan. Bersamaan itu pula diiringi suara bentakan nyaring teriaknya, kau berani hee, 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 budak busuk lebih baik kurangi saja lagakmu seru imb yang siau susraya tertawa dingin. Lima jari disentilkan ke depan memancarkan lima rentetan dasiran angin serangan yang tajam masing-masing secara terputar menyerang jalan darah Cincu, Hang Wiyie, Ihsin tiga buah jalan darah penting memaksa Leng Teo Sian Cimau tak mau harus buyarkan serangan untuk melindungi diri sendiri. Sedangkan telapak dari Ngero Ihkuan Cucu dengan gerakan yang sama melanjutkan kembali serangannya mencengkeram Tan Kiya Beng. Tan Kiya Beng yang melihat semua orang mengira malam ini dirinya mudah diganggu dan semua orang mengarah dirinya dengan serangan-serangan gencar tak urung hawa gusar berkobar juga. Sedikit pundaknya bergerak, seng tubuh bagaikan putaran gang singan meloloskan diri dari kepungan dan dengan sangat mudah sekali ia berhasil meloloskan diri dari datangnya serangan Ngero Ihkuan Cucu itu. Semuanya berhenti bentaknya keras. Suara bentakan ini mengandung hawa luakang yang maha dasyat, setiap patah kata bergetar memenuhi angkasa membuat semua orang merasakan hatinya bergetar keras, jantung berdebar dan pelingat berdengung. Dengan hati melengak mereka sama-sama menghentikan gerakannya. Dengan wajah penuh terkejut bercampur kegirangan lengteo sianti melayang mundur ke sisi tubuhnya. Tenaga luakangmu sudah pulih kembali serunya kaget. Tan Kiya Beng mengangguk, diikuti pek ihalo oset serta gulungan bayangan merah itu pun mengundurkan diri ke sisi tubuh pemuda tersebut. Kiranya bayangan merah tadi adalah Mo Tan Hong, itu Mo Cuncu. Tetapi pada saat ini pemuda sitan ini tiada waktu buat bercakap-cakap dengan mereka dengan sebat badannya maju dua langkah ke depan, sinar matanya dengan tajam menyapu. Empat penjuru kemudian berseru dengan nada mendalam, aku tahu pada malam ini banyak kawan-kawan karib datang melindungi aku orang sitan. Cuma sayang aku orang sitan tidak memiliki ilmu membelah diri sehingga tak dapat menyambut kedatangan kalian satu persatu. Aku rasa lebih baik kawan-kawan yang bersembunyi di atas pohon serta di belakang batu sama-sama unjukkan diri pokoknya. Aku orang sitan tentu akan memberi kesempatan agar semua orang bisa puas hati. Ia merandek sejenak, kemudian diiringi suara gelak tertawa yang sangat menyeramkan katanya lagi. Maksud kedatangan kalian semua aku sudah paham. Bukankah kamu menginginkan pedang bobrok ini jikalau kalian merasa punya pegangan? Mari silahkan ambil sendiri sereet pedang kumala dicabut keluar dari sarungnya lalu dilemparkan keluar. Sereet. Pedang kumala dengan meninggalkan serentetan cahaya kebiru-biruan yang memajang laksana seekor naga sakti meluncur tiga kaki ke angkasa langsung menyambar ke arah serentetan pohon yang lio yang berjajar di sana. Tindakannya ini jauh berada di luar dugaan para jago, Tai Hang Siang Mo sebagai manusia yang paling tamak membarengi gerakan pemuda tersebut masing-masing orang dengan arah yang terpisah menubruk ke arah pedang tadi. Diikuti bayangan manusia berkelebat lewat dari empat penjuru, dua tiga puluh sosok bayangan manusia dari arah yang bersama-sama unjukkan diri dengan tujuan sama. Menanti pedang kumala itu hampir menggulung di atas pohon yang liui itu, tiba-tiba Tan Kya Beng menarik kembali suara gelap tertawanya. Kembali bentaknya keras. Lengan tangan dengan dasyat disabitkan ke belakang, daya luncur dari pedang kumala itu pun secara mendadak bertambah cepat. Cahaya pedang berkelebat lewat, diiringi suara ledakan keras berpuluh-puluh batang pohon yang lio yang berdiri berjajar kena terbabat putus jadi dua bagian dan roboh ke atas tanah, sedang cahaya pedang itu laksana kilat meluncur balik lagi ke tempat semula. Yang paling sial di antara jago-jago itu adalah Tai Hang Siang Mo, ketika mereka meluncur sampai di tengah jalan kebetulan berjumpa dengan cahaya pedang yang meluncur balik. Suara jeritan ngeri bergema memecahkan kesunyian hujan darah bermunkeratan memenuhi empat penjuru, kedua orang itu sama-sama menemui ajalnya dengan pinggang terbabat putus jadi dua bagian. Pedang kumala itu sendiri pun dengan tenang sudah meluncur balik lagi ke tangan Tan Kiabeng. Kiranya baru saja ia sudah melemparkan pedang kumalanya dengan jurus Tan Kiowohang atau jembatan panjang menghadang pelangi dari ilmu pedang Sian Yan Chiat Ken. Dengan adanya kejadian ini konten seluruh kalangan jadi gempar, masing-masing orang dengan serabutan melarikan diri terbirik-birik, bahkan sampai ngeroih ke Ancu serta Im Yang Siu Su yang mempunyai nama besar pun damdiam ngeloyor pergi. Dalam waktu yang amat singkat suasana di empat penjuru kembali jadi sunyi senyap sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Waktu itulah perlahan-lahan Tan Kiabeng memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan menggeleng dengan wajah sedih. Sebenarnya ia tidak ingin pamerkan ilmu saktinya itu tapi berhubung dengan keadaan memaksa membuat ia harus turun tangan juga. Leng Teo Sian Chi tidak pernah tahu sampai soal itu, terdengar ia mendengus dingin. Jika berganti aku, HMMM orang-orang itu satu pun tak bakal kubiarkan hidup. Tapi apa perlunya kita berbuat begitu seru Tan Kiabeng serunya menghela nafas panjang. Orang-orang itu hanya dipengaruhi oleh napsu belaka, dan belum tentu merupakan iblis-iblis yang sangat jahat, bisa berbuat bajik terbuatlah bajik kepada siapapun, HAA, 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 HAA. Kiranya Elo Otta bukan saja memiliki kepandaya ilmu silat yang lebih orang-orang bahkan hatipun welaskasih, sungguh-sungguh merupakan seorang jago berbakat alam yang susah dijumpai. Lolap betul-betul kagum. Lolap betul-betul kagum secara balik hutan. Dan bersamaan dengan selesainya perkataan itu muncul pula sesosok bayangan manusia yang bukan lain adalah Herian Sinsu tak kuasa lagi merah padam selembar wajah Tan Kiabeng, buru-buru ia menjura dengan penuh penghormatan. Lo Oci Ampue terlalu memuji, Bo Ampue tidak berani menerima selamanya Lolap berbicara sesuai dengan kenyataan, Kapan aku pernah memuji dirimu selalu Herian Sinsu serius? Ketika itu Pek, Ihalo Oset, Motan Hang serta Lengpeo Osianci sama-sama sudah tiba di sisi Tan Kiabeng, mendengar Herian Sinsu begitu memuji pemuda tersebut dalam hati kecil masing-masing kontan muncul suatu perasaan yang berbeda-beda. Yaitu kecuali mereka merasa bergirang hati secara samar-samar mulai merasa khawatir juga bahwasannya diri sendiri tak bakal berhasil mendapatkan hati pemuda itu. Cuma saja rasa khawatir ini bukan muncul dengan sia-sia, adalah dikarenakan beberapa orang kawan gadis dari Tan Kiabeng masing-masing mempunyai syarat serta hubungan yang cukup meyakinkan. Pek, Ihalo Oset adalah anggota perguruan Teh Lengbun, apalagi ada si penjagal selaksali pegang peranan, sedang Motan Hang mempunyai hubungan yang paling ngerat dengan pemuda itu, dia pun mempunyai Ui Leong Tooti yang sebagai tulang punggung sebaliknya Lengpeo Osianci ada ayahnya yang pegang peranan, asalkan ia sudah merahat ke depan maka harapannya sangat besar oleh karena itu mereka semua tak terasa sama-sama dong akan kepala memperhatikan seng pemuda, mereka mengharap dari perubahan wajah lawannya berhasil menemukan hal-hal yang kurang. Perasaan kaum gadis semacam ini sudah tentu tak akan dirasakan oleh Tan Kiabeng. Hei Tian Xin Su sendiri pun. Tidak ambil perhatian hanya saja sewaktu melihat air muka pemuda itu rada berubah ia tidak berbicara lagi sebaliknya alihkan bahan pembicaraan. Loahu dengar dari Xiaoli katanya, sewaktu Loote bergebrak mati-matian melawan Hooseng Popo sudah kehilangan seluruh tenaga murni yang dimiliki, lalu secara bagaimana kau bisa pulih kembali seperti sedia kalah dalam waktu yang singkat. Pada saat ini Tan Kiabeng sudah mengetahui bahwa buah tou yang dimakannya sewaktu ada di rumah penginapan adalah pemberian dari sisi darah berbaju hijau itu, dan justru tenaga dalamnya bisa pulih kembali seperti sedia kalah dengan andalkan kemujaraban buah tersebut. Sekalipun dia merasa tidak enak untuk menceritakan hal yang sebenarnya di samping itu ia pun merasa kurang baik untuk berbohong di hadapan angkatan tua. Setelah ditanyai oleh He Tian Shinsu tak tertahan lagi merah padam selembar wajahnya, lama, lama sekali ia baru menyahut, soal ini Bo Am Pue sendirinya pun tak tercengang dibuatnya. He Tian Shinsu adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman, melihat seng pemuda menunjukkan sikap semacam ini ia lantas tahu bila ia tentu ada perkataan yang terasa susah diucapkan, karenanya tidak mendesak lebih lanjut. Lo Te bisa pulih kembali seperti sedia kalah inilah suatu peristiwa yang patut digerangkan oleh kita semua. Ujarnya seraya tertawa terbahak-bahak. Lo Lap masih harus pergi ke Gunung Butong San untuk merundingkan sesuatu urusan. Dengan Tian Liong To'o Tiang, kita berjumpa lagi di lain kesempatan, setelah menjurak ia tarik tangan Leng Teo Sian Chi dan dengan cepat berlalu dari sana sepeninggalnya He Tian Shinsu, Tan Kia Beng baru punya waktu untuk berpaling dan berbicara dengan Mo Tan Hong. Tidak menanti pemuda itu buka suara Mo Tan Hong sudah menceritakan kisahnya selama ini. Kiranya setelah dia bersama-sama Ui Leong To'o Tiang berlalu dari Gunung Ui San, di tengah jalan berjumah dengan Sam Kuang Sinie. Sam Kuang Sinie lantas mengajak Ui Leong To'o Tiang bersama-sama pergi mencari beberapa obat-obatan sekalian kembali ke Gunung Ui San untuk menemukan kembali Tan Kia Beng. Siapa nyana ketika tiba di kota Suwon Jan mereka mendapatkan kabar tentang punahnya tenaga luakang yang dimiliki Tan Kia Beng saking cemasnya mereka lantas melakukan pencarian siang malam dan sangat kebetulan sekali gadis ini berhasil menemui Tan Kia Beng di sini. Ketika Pek Ihalo Oset sambil membopong Tan Kia Beng keluar dari kota Suwon Jan tadi, waktu menunjukkan kentongan kedua. Kini setelah mengalami pertempuran yang mahasengit dengan para penghadang jalan hari pun telah terang tanah. Seraya mendongakan kepalanya memandang cuaca mendadak Pek Ihalo Oset mencibirkan bibirnya dan mengomel panjang lebar. Hu-hu, empek sugin betul-betul tolol, ia bilang mau kasih kabar kedusun Tau Siang Chung, kenapa sampai sekarang masih belum juga kelihatan munculnya seorang manusia pun, apakah ia lupa belum habis ia berkata mendadak. Serentetan suara ujung baju tersampok angin bergema datang, dari tengah udara munculah empat orang wanita setengah bayah yang berwajah cantik melayang turun ke atas tanah. E-e-i, nona cian, kau jangan sembarangan menuduh angkatan tua dengan tuduhan yang bukan-bukan seru. Mereka seraya tertawa. Kabar sih sudah tiba sejak tadi, justru kami kakak beradik yang salah ambil jalan, habis berkata mereka berempas sama-sama menjurah ke arah Tan Kiya Beng sekalian mengundangnya mendatangi dusun Tau Siang Chung untuk merundingkan rencana berdirinya perkumpulan teh lengkau. Tan Kiya Beng merasa setelah urusan di Gunung Uisan selesai, ia memang ada seharusnya mengunjungi dusun Tau Siang Chung untuk berjumpa dengan beberapa tiang elo perguruan, karena ia lantas mengangguk tanda setuju. Demikianlah, beberapa orang itu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh bersama-sama meluncur ke arah dusun Tau Siang Chung. Setelah Tan Kiya Beng tiba di dusun Tau Siang Chung, ia baru tahu bahwa di dalam dusun gunung yang amat kecil itu sudah berkumpul jago-jago perguruan teh lengkau yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan terhadap persiapan-persiapan berdirinya perkumpulan teh lengkau sudah mereka atur sedemikian rapinya, dan kini satu-satunya persoalan yang belum dipecahkan adalah dibutuhkannya sejumlah modal pembangunan untuk mendirikan markas besar serta sebuah lapangan latihan silat. Terhadap urusan ini baik teh lengk suci, si penjagal selaksali maupun si kakek berbaju kuning peksan yang telah lama mengikuti hontan loojin sama-sama tidak memperoleh suatu akal yang sempurna. Menanti Tan Kiya Beng sudah tiba, mereka pun lantas memajukan persoalan ini untuk dibahas. Tiba-tiba Motan Hong teringat kembali dengan harta karun keluarganya segera ia ambil keluar dua lembar peta harta tersebut dan diserahkan ke tangan Tan Kiya Beng. Engkoh Beng ujarnya. Tempo dulu Chow Foap pernah menyerahkan sapu tangan berisikan peta ini kepadaku, asalkan kita gali harta karun ini berbukan tak perlu dirisaukan lagi untuk mencari modal pembangunan Tan Kiya Beng tidak menerima angsuran tersebut. Dalam hati ia sudah hebatkan teka tak akan menerima bantuan orang lain untuk mendirikan kembali partainya, sekalipun Motan Hong adalah kawan seiring senasib tapi ia anggap persoalan ini merupakan persoalan lain. Dengan cepat ia menggeleng. Harta karun bu ini seharusnya kau ambil untuk kau gunakan sendiri, haruslah kau ketahui bahwa kau pun punya masa depan dan aku tidak ingin merusak ataupun mengganggu barang-barang berhargamu itu kita masih punya banyak akal untuk mengatasi persoalan ini. Si penjagal selaksali huhang jadi orang berwatak sombong, angkuh dan suka menyendiri, ia sebagai murid tertua dari Teh Lengbun karena sedikit kesalahpahaman sehingga mendapatkan hukuman dari perguruan membuat ia selama ini merasa amat menyesal harapan untuk mendirikan kembali Teh Lengkau hanya terbentur pada soal melihat keuangan saja. Sudah tentu ia tak mau menyusahkan siau sutenya lagi, dengan cepat timbrungnya dari samping, soal keuangan merupakan suatu persoalan yang sangat kecil, Hianti tidak perlu merasa khawatir. Percaya Iheng pasti bisa mengatasinya. Perkataan dari Huyantit sedikit pun tidak salah sambong si kakek berbaju kuning teksan pula, suasana dalam dunia kangong saat ini penuh diliputi oleh manusia-manusia iblis yang gemar membuat keonaran, keadaan sangat kacau. Inilah suatu kesempatan yang sangat baik bagi perguruan kita untuk memusnahkan iblis-iblis pengacau itu seraya mempertahankan keutuhan serta keadilan dalam dunia persilatan dengan demikian. Tujuan kita tidak sampai menyimpang dari tujuan eloo kawucu kita. Tempo dulu kata-kata yang bersemangat ini kontan saja membangkitkan kembali. Semangat di hati pemuda sitan ini dengan darah panas berkobar-kobar di rongga dada ia meloncat bangun seraya berteriak keras. Boampu air rasa di hadapan kita saat ini masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian baru membicarakan lagi tentang didirikannya kembali perkumpulan teh lengkau. Pertama, secepat mungkin kita sebarkan berita tentang akan didirikannya kembali perguruan teh lengkau ke seluruh dunia persilatan, agar semua jago sealiran dapat tahu bahwa teh lengkau masih utuh. Kedua, kirim orang bersama-sama Mo Chun Chu memasuki Chuan Tiong untuk Membinasakan Chuan Tiong Jekui, sekalian mengundang kawan-kawan karib Mo Chun Ong Tempo dulu atas nama partai kita untuk mengadakan perayaan peringatan atas kematian Raja Muda Simo yang gagah perkasa. Dan yang ketiga, atas nama partai kita mengundang seluruh partai-partai besar yang ada untuk bersama-sama sekali lagi Memanggil majikan isana keburang emas memasuki daerah Tionggoan lagi sekalian bikin penyelesaian yang terakhir Dengan demikian kita pun harus menjaga gelombang-gelombang yang ia timbulkan kembali di kemudian hari Ketiga persoalan yang ia ajukan, kecuali persoalan yang pertama tak sebuah pun yang tidak mengirangkan hati semua orang Tapi di samping itu persoalan ini pun merupakan suatu pekerjaan yang penuh bahaya Suasana di dalam ruangan penuh diliputi kesunyian yang mencekam lama sekali Tol Aciye dari Suci, yaitu Hondwe pertama-tama yang buka suara memecahkan kesunyian Walaupun saat ini partai kita belum secara resmi mengumumkan tentang kepartaian kita Tapi kau sebagai satu-satunya ahli waris kau cu yang terakhir merupakan pula kita yang akan datang Setiap urusan yang kau usulkan boleh diusulkan dengan cepat Kami semua pasti akan mendukung dengan sepenuh hati Saat ini Tan Kiya Beng tidak sungkan lagi selanya Walaupun perkataan tersebut tidak salah tapi ada seharusnya kita rundingkan dulu Lalu persoalan ini bersama-sama kemudian baru diambil keputusan ia merandek sejenak Melihat semua orang tidak menolak, ia pun lantas menyambung kembali Jikalau para Ciam Pue sekalian tidak menampik, maka aku akan putuskan persoalan ini sampai di sini saja Pada saat itu tiba-tiba Motan Hong bangun berdiri lalu berkata Siaoli tahu bahwa pada saat dan keadaan seperti ini aku tidak berhak untuk ikut berbicara Tapi perhatian yang diberikan partai kalian terhadap Siaoli benar membuat Siaoli merasa sangat berterima kasih Sedangkan mengenai soal memasuki daerah Cuan Tiong untuk mencari balas terhadap Cuan Tiong Jekowi Suhu maupun Ui Lyong Supek sudah punya rencana sendiri Siaoli tak berani merepotkan saudara sekalian lagi Habis berkata ia bangun berdiri untuk memberi hormat kepada sekeliling ruangan lalu bertindak keluar dari tempat itu